Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh PT. Pupuk Kalimantan Timur turut ambil bagian pada Hari Aksi Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day yang digelar oleh pemerintah kota Bontang. Kegiatan bertajuk World Cleanup Day Bontang ini digelar di halaman Masjid Rapung Bontang Jumat 23 September 2022. Pada kegiatan yang bertujuan mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga serta menciptakan kebersihan lingkungan ini, Pupuk Kalimantan Timur melalui program PKT Proaktif turut menyerahkan bantuan berupa tiga unit perahu pengangkut sampah bagi Kelurahan Lok Tuan Bontang Utara. Vice Presiden Komunikasi Korporat Pupuk Kalim Tommy Johan Agusta mengungkapkan, bantuan ini sebagai aksi nyata bentuk kepedulian Pupuk Kalimantan terhadap aksi bersih-bersih sampah. Tiga unit perahu pengangkut sampah ini nantinya dipergunakan untuk mengangkut sampah yang berada di wilayah pesisir kota Bontang. Diharapkan dengan bantuan ini mampu menciptakan kampung selambai khususnya dan kota Bontang umumnya, menjadi wilayah yang bersih dan bebas dari sampah. Sebagai aksi nyata bentuk kepedulian PKT terhadap aksi bersih-bersih ini, khususnya kepada masyarakat selambai, kami memberikan tiga perahu sampah. Itu dipergunakan untuk memungut sampah yang ada di pesisir. Dan ini nanti dioperatori oleh karang taruna yang ada di selambai. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, sampah-sampah yang ada di pesisir dapat dipungut oleh para pemuda selambai dan nanti dikumpulkan, kemudian akan tercipta selambai yang bersih dan enak dilihat sehingga pariwisata di kota Bontang akan kembali bersinar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menyebut, aksi World Cleanup Day ini sudah digelar sejak minggu lalu dan menyasar berbagai wilayah di kota Bontang. Di antaranya Pulau Beras Basah, Mangruf Berbas Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Laut. Serta berhasil mengakut sampah hingga ratusan kilogram per lokasi. Olehnya, dirinya berharap dukungan seluruh pihak agar program ini bisa berjalan maksimal. Makin banyak dibentuk komunitas atau pemuda yang berhubung lingkungan, terutama di sekitar perusahaan perusahaan, baik itu di PT Badan, Indominco, maupun PKT, ini mewujudkan kedepannya kita semakin sinergi, terhadap program-program yang kita sampaikan. Ini masuk juga dalam program lingkungan hidup, kedepannya jak serada kita tetap di tahun 2025 kita bebas sampah. Diketahui, selain melibatkan perusahaan kegiatan World Cleanup Day Bontang di halaman masjid terapung ini, turut melibatkan berbagai komunitas yang peduli terhadap lingkungan hidup dan mahasiswa. Demikian Sari, Rudy, PKTV, Muartakan.